Saya mata bengkak dokter menyarankan disuntik olah nafas mana supaya saraf mata saya tidak bengkak Yang pertama olah nafas atau kesembuhan holistik functional medicine Konsep kesembuhan holistik functional medicine itu dimana metode barat dan timur digabung bukan bertentangan Jadi misalnya kemo radiasi silahkan selesai kemo radiasi supaya gak kambuh-kambuh lagi Olah nafas makan sehat kemo radiasi ini kan salah satu cara sembuh yang terbukti sembuh juga Tapi kan terbukti juga kambuh lagi kambuh lagi kambuh lagi kambuh lagi gitu ya Karena memang dokter gak mungkin mengajari nafas mengajari mengampuni ya Satu pasien butuh berapa bulan nanti tiap hari satu jam pun ya setiga bulan gak selesai Ya dokter bidangnya dokter dokter ya medis terapi medis gitu ya Sama juga mata gitu kan ya dokter menjelaskan Udah tindakan klinis tercepat yang bagus itu udah suntik misalnya gitu Atau katarak ya di operasi Operasi katarak kan sekarang juga enak pakai laser Nah kesembuhan holistik functional medicine pola hidup sehat tidak menentang kedokteran Kalau memang saatnya harus dilakukan tindakan medis ya dilakukan Saatnya minum obat diabetes karena di atas 120 minum Tapi di bawah 120 berhenti makin sering di bawah 120 lepas gitu Jadi gak langsung masih 200 lepas gitu ya Nanti fluktuatif fluktuatif ginjalnya bermasalah Jadi kalau misalnya dokter bilang suntik itu kan dokter kuliah bertahun-tahun Pasti gak mungkin salah gitu ya Tapi misalnya dokternya bilang ya kalau Tapi jangan kalau ditunda jangan lebih dari satu bulan ya gitu Nah ada waktu dari satu bulan untuk mencoba non operasi Ya tindakannya bukan itu olah nafas Olah nafas yang mana? Modul 4 ke atas 4, 5, 6, 7, 8, sampai 15 Simak satu persatu lakukan Begitu ketemu body stretching Body scan Oh ini harus 10 kali berturut-turut Lakukan tiap malam Ketemu inner healing, water breathing Lakukan Jadi sebenarnya modul 4 sampai 15 itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan Gak bisa cuma diambil satu modul Baik untuk mata, untuk sarak kejepit, autoimun, minyum, kista, kanker, diabetes, lever Itu sebenarnya modul 1 sampai 17 satu kesatuan Tapi yang ada masalah jantung Metode 2 dan 3 BIMFOV bisa diundur ke belakang Sampai nanti masalah jantungnya sudah membaik Ya hanya itu saja yang soal Yang selebihnya Mau mata, modul yang mana? Ya isi mak dulu modul 1, regenerasi sel Oh ternyata mata itu sakit jadi sembuh Sakit apapun sembuhnya lewat regenerasi sel Metabolisme yang diperbaiki Sistem imun, keseimbangan hormonal Nah untuk 4 hal ini Menu soal makan sehat Ya perlu, kalau enggak gimana regenerasi sel Dapat sel yang lebih bagus Yang rusak mata Berarti butuh vitamin A Kan gitu makanya harus nyimak juga apa yang sehat buat mata Ya modul yang mana itu? Enggak usah tanya modul Tanya Google aja gitu ya Makanan sehat buat mata Nanti muncul misalnya pepaya, karotin, beta-karotin, segala macem Ikuti makan itu dari segi makanannya Regenerasi sel terjadi waktu kapan? Waktu tidur Anda masuk ke modul deep sleep misalnya Kalau enggak deep sleep Mau minyum kista kanker, diabetes Diabet, mau sakit mata Ya ini modul dibutuhkan untuk semua sakit Karena namanya Makanya kalau masuk di modul 1 dulu Namanya regenerasi sel Di modul 1 itu dijelaskan Kapan terjadi regenerasi sel Ya paling banyak waktu tidur Ya maka ada modul deep sleep Saya anda matanya bengkak Mau olah nafas yang manapun Kalau tidurnya deep sleep dimana mau sembuh Maka harus deep sleep Ada modul 12A, 12B Disimak modulnya Dijelaskan disitu bagaimana bisa tidur berkualitas Karena kebanyakan orang tidur cuma 10% dari total tidur Jadi tidurnya 8 jam Itu deep sleepnya cuma 10% 6 menit x 8 Jadi ya paling-paling cuma 48 menit Tapi dengan olah nafas modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya Deep sleepnya naik bisa sampai 60% Ketika deep sleep regenerasi sel Ketika deep sleep ya itu jantung paling cuma 50-60 Karena tekanan darahnya rendah Maka tekanan darahnya tidak ke mata Kenapa matanya bengkak? Karena tekanannya tinggi yang ke mata Kenapa tekanannya tinggi? Oke sebentar Sekalian menjelaskan bukan hanya untuk yang mata ya Minium, kista, kanker, ketidakseimbangan hormonal Hats tidak teratur, menstruasi tidak teratur Otoimun Otoimun karena antibody nyerang dirinya sendiri Kenapa nyerang dirinya sendiri? Karena hormonnya kacau Nah kenapa hormonnya kacau? Karena perasaannya kacau Kenapa tekanan matanya naik ke atas sampai ke mata? Terlalu kuat tekanan di mata Denil jantungnya terlalu cepat Atau terlalu tegang, terlalu stres Nah maka yang matanya sakit Bengkak, autoimun, minium, kista, kanker Wim Hof 1-2 untuk metabolisme, alkali Tapi jangan hanya Wim Hof Metode 4 yang baru-barukan post WA Group Saya post tuh Modul 4, serial modul 4 Maka dalam serial modul 4 itu ada autonomic nervous system 4A-nya yang awalnya Gimana kan dijelaskan kalau di autonomic nervous system modul 4 Tubuh kita itu bisa fight, mood, atau rest mood Waktu posisi rest Modul moodnya tubuh parasimpatetik Maka mata itu akan cenderung menutup Ya menutup Kenapa? Tekanannya dikurangi Tapi kalau metode fight Apa itu fight? Marah, gelisah, stres Tubuh kita itu modenya Kayak AC itu ada mode Mode fan, blower, atau pendingin Sistem Nah, kalau kita khawatir, marah, kecewa, gak bisa mengampuni Sakit hati, kepahitan, mau berantem, mau balas dendam Mau tidur pun modenya bukan rest Jadi badannya tidur Badannya tidur Tapi otaknya, hatinya, jiwanya, mentalnya Ngimpinya, maka dikejar anjing, dikejar maling, dicekek setan Semuanya itu menunjukkan bahwa badannya tidur Tapi otaknya gak tidur Kalau otaknya gak tidur Maka sistem tubuh adalah fight Kalau fight, maka matanya membelalak Ya, ini kalau kita simpatik Matanya melotot, tekanannya tinggi Matanya merah, matanya bengkak, dan seterusnya Maka Anda butuh parasimpatetik Ini dalam keseluruhan sistem Maka kita butuh parasimpatetik Orang sakit, inilah modul 4 sebenarnya ya Apa sih tanda praktisnya Kalau orang parasimpatetiknya kuat Tandanya ngantuk Makanya kalau olah nafas tadi Bimbo, tarik, buang Tarik, buang Wah, ngantuk Ah, udah bener olah nafasnya Olah nafas, melotot terus Iya, Anda olah nafas Tapi hatinya masih fight atau flight Nah, kalau hatinya fight atau flight Mau olah nafas yang mana kagak sembuh Ya, olah nafas Metode tertentu Misalnya bimbo 1, 2 Berarti kita masih kebanyakan simpatik Kebanyakan melotot Kurang merem Kebanyakan marah Kurang tersenyum Kurang ketawa Kita kekurangan simpatetik Maka brain injury Otaknya rusak Otaknya rusak Badannya rusak semuanya Maka kita harus naikkan Ini namanya Parasimpatetiknya Ini kita Kita harus Tambahkan Ya, nah Orang kekurangan parasimpatetik Kebanyakan simpatik Maka ini harus digedekan Ya, supaya lebih banyak Sehingga nggak berat sebelah Berat sebelah itu Berarti kita Lebih banyak Fight dalam hidup ini Perlu fight Supaya nggak darah rendah tadi Ya kan Darah tinggi Matanya ya Bengkak Darah rendah Jangan Tuhan Makanya Imbang Fight and flight Imbang Imbangnya itu minimal Ya waktu tidur Ya tidurlah hatinya Tidurlah perasaannya Jangan matanya tutup Badannya tidur Otaknya jalan Hatinya mau dendam Pikirannya kacau Gelisahnya jalan Mikirnya jalan Mimpinya pun Dah Itu namanya Parasimpatetiknya kurang Waktu parasimpatetiknya kurang Sehingga lebih banyak Simpatiknya Penyakit Bukan hanya soal mata bengkak Yang lain datang semuanya Makanya Gimana supaya Parasimpatetiknya ini naik Itulah olah nafas Yang bisa timbul Simpul Gejala Res Itu ngantuk Maka kalau olah nafas Kok saya ngantuk ya pak Saya ngantuk pak Benar itu sudah benar Itu sudah benar Berarti Nanti insomnianya lepas Tekanannya lepas Matanya gak tekanan lagi Merahnya mulai hilang Mulai makin jelas Waktu dua minggu lagi ke dokter Ibu ngapain pak dokternya Ibu bisa sembuh gitu ya Hormonnya imbang Bukan hanya masalah mata ya Jerawat hilang Rambut rontok gak rontok lagi Mentruasinya jadi teratur Darah tinggi sembuh Kurang nafsu makan Nafsunya balik lagi Gak ada garis seksual Frigit Frigitnya Sembuh juga masalah seksnya Menopos yang tadinya umur Empat puluh Udah menopos Keluar lagi Sel telurnya Saya di Pak Saya udah menopos setahun pak Sekarang saya rutin lagi Umurnya berapa Empat puluh Empat puluh Sudah menopos Iya pak Saya stres Pak Saya begini Pak Saya begitu pak Sembuh Menopos Modul yang mana Kalau dengar kesaksian Langsung tanya Modul yang mana Ya semua modul itu Ya tapi Sekali lagi Kalau spesifik Ada spesifik tadi Soal mata tadi Ya Ini kan Keseluruhannya ya Nah Karena matanya pengkak Tekanannya tinggi Bahkan sampai Kelihatan Pembuluhnya merah 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 Berarti Anda harus lebih banyak Olah nafas Yang membuat ngantuk Tambahnya gitu Saya bimbau Ngantuk banget pak Yang bimbau Satu itu rumah Saya pengantuknya banget Berarti Anda sudah Waktu bimbau Satu selahnya Sudah ketemu Ya Ngantuk itu berarti Parasimpatetiknya naik Tapi kalau selain soal Parasimpatetik Ya Ini tekanan Ini lebih banyak Ini ya memang pak Saya belakang ini Marah pas sama anak Kurang ajar itu anak pak Udah bukan lagi Bukan lagi nakal pak Udah kurang ajar Mantuk itu kurang ajar Berlebihan pak Udah Udah bukan manusia itu pak Setan itu pak Gitu ya Apa-apa lagi Itu loh Tukan tadi itu Udah keterlaluan Semua gini ya Udah itu suami loh Pak kayak setan pak Mau kayak Herodes pak Urapan Viraun pak Itu betul-betul Pontus Pilatus pak Udah Istri saya itu pakai demit pak Ini berarti kan masalah perasaan Mau olah nafas mana aja Yang gak bisa sembuh Maka Anda harus masuk modul 4 Kenapa Olah nafas mana Ketenangan batin Tadi saya belum sempat nunjukin Jadi penasaran ya Olah nafas Suka cita Olah nafas Kasih Pengharapan Dimana sambil olah nafas itu Nafasnya waterbredding Tapi kalau masalahnya parah Sampai matanya rabun Hampir buta Gitu ya Itu gak bisa hanya olah nafas Waterbredding Mesti kombinasi Modul 7-8 Itu Gambar diri Pemulihan gambar diri Modul 9 Itu inner healing Seperti saya Saraf kejepit Lepas Kacamata saya Lepas Itu bukan modul Bukan modul Olah nafas Modul inner healing Saraf kejepit Lepas Terus Kacamata Lepas Malah saya Gak mencari kesembuhan Dari kacamata sih Silindris 2,5 Plus 2,5 Pake kacamata juga keren gitu ya Saya mencari kesembuhan Untuk Saraf kejepit Dan Saraf kejepit juga Kalau menurut ilmunya Doktor-doktor Detrice Klinghart Dimana tubuh itu adalah Bungkusnya jiwa Maka Badan yang sakit itu Kalau istilahnya Ibu Sinta juga Adalah pesan dari Tuhan Untuk kita itu Introteksi Kenapa Matanya sakit Kenapa Sarafnya kejepit Kenapa Diabet Kenapa Mium Kisah kanker Temukan pesan cinta Tuhan Merespon dengan tepat Karena pesan cintanya ketemu Ya sembuh Ya itu ilmunya Yang bernyata diajarkan Di camp kesembuhan holistik Sama Ibu Sinta Tapi Diam-diam Ketika saya dengar begitu Saya sudah ngalamin ini Ketika Saraf saya kejepit Ya Dia sembuh Ya Tidak pakai olah nafas Memang ke rumah sakit Tidak sembuh Ke rumah sakit veteran Tiga bulan Malah angkat tangan Disuruh balik ke rumah sakit Petamina Rumah sakit Petamina Lumbal kejepitnya Dalam banget begitu Ya suruh operasi Tapi Alkitab kan Gampang banget Sebenarnya Yang menyembuhkan saya itu Cuma ayat yang sederhana aja Hati gembira Obat yang manjur Tetapi Semangat yang patah Mengeringkan tulang Tulangnya ngering Sarafnya kejepit Kenapa tulangnya kering Karena patah semangat Waktu itu saya Kecewa kepahitan Karena disingkirkan Dianiaya Dibuang Di fitnah Ada macem-macem Simak di modul aja Inner healing Oke Tau samungin Kita tunjukkan dulu ya Yang bikin saya Saraf kejepit sembuh Nah Pakai olah nafas yang mana pak Tidak pakai olah nafas Makanya saya setuju banget Sama yang namanya John Kabat Sin It's not about breathing It's not about breathing It's not about your soul This is spiritual journey Ini perjalanan spiritual Jadi nafasnya Tidak usah pusing yang mana Tapi hebatnya Mas Gunggung membalik Nafas ini ritma penting banget Tidak usah diet Diabet sembuh Sembuh benar loh Tapi dokter Tanjutan Balik lagi malah Ini makanan penting banget Gitu kan Makan sehat Saya Tansudian Semburu gitu Saya kan cuma berandai-andai aja Coba ya Ritmenya Nafasnya tepat Kayak mas Gunggung Hatinya Sembuh kayak pelajaran saya Inner healing Jarot Dijanarko Anda ketik Inner healing Jarot Dijanarko Apa itu pak Inner healing Oke yang gampang Luka batin Coba kalau pakai Kasian Indonesia Muncul enggak Luka batin Jarot Dijanarko Sembuh Muncul juga Luka batin Ini workshop 9 Inner healing padahal tulisannya ya Tapi diketik luka batin juga muncul Pernafasan inner healing penyembuhan luka batin Jarot Dijanarko Tapi kalau yang mau pasti Ya memang saya sebutnya kan inner healing Workshop inner healing Workshopnya enggak usah Inner healing Kenapa saya jawab ini Oke ini saya jelasin Workshop 9 Serial 9 Itu inner healing 9A 9B Terus kalau ditambah lagi Ada ciri-ciri Apa Apa sih tandanya pak Orang itu ada luka hati Oke Simak lagi ini 2 jam jelasinnya tuh Ciri-ciri luka hati Sumber luka hati Ya Pokoknya inner healing Paling enggak 3 modul ini Ya Kenapa? Karena saya dengan modul itu Lepas kacamata Dan itu modul ternyata Apa Cerita saya ini Mengenapi teorinya Detrick's Klinghart Ya Mata itu Pelita hati Jadi kalau mau matanya sembuh Hatinya disembuhkan Ya Olah nafas yang mana? Yang disembuhkan hati Bukan nafasnya Nafasnya biasa saja Enggak usah pakai olah nafas Anda simak itu modul Oh berarti hati saya yang perlu diperbaiki tuh Ini Ini Iya bener Saya lihat mertua Udah momennya marah aja Nanti sampai bisa lihat mertua itu Aku sayang sama dia Cari fotonya Mah aku sayang kamu Mah aku kayak mamamu sendiri aja Udah Singkatnya begitu Lebih panjangnya simak Karena itu dijelasin 3 sesi Masing-masing 2 jam Ya Nanti matanya sembuh tuh Enggak pakai olah nafas Tapi saya mau pakai olah nafas pak Ya sudah Olah nafasnya yang ini Ya Kalau mau pakai nafas juga boleh Enggak pakai olah nafas sembuh juga Ya pakai inner healing Olah nafas yang mana Ini loh yang tadi saya sempat bilang Berapa hari yang lalu Ya Ini tepatnya hari apa itu Ya Tanggal 1 Mei Belum lama ya Tanggal 1 Mei Saya post nih Workshop 5 Lalu ada tulisan lagi Modul melatih kepekaan rasa Itu 5 Satu Serial Rekap serial modul 4 Dan ini saya post di semua WA group Ya Jadi yang sakit mata Frigid Dingin seksual Hormon gak teratur Otoimun Kankernya itu dulu Ceritanya autoimun dulu Baru kanker Atau ada Masalah-masalah Hormon yang gak beres Ya Mandul Oke Mata sakit Simak Modul 4A Ucapan syukur Lakukan sehari Sekali Dua kali Dua tiga hari Tiga empat hari kemudian Empat B Misalnya Ketenangan batin Simak Simak videonya Dengerin Lakukan sekali Dua kali Tiga hari Bosen Ganti modul C Boleh Lompat E Boleh D dululah Cinta kasih Apa sih Boleh Tapi kalau mau mendasarkan Itu semuanya Simak dulu Autonomic nervous system Ini yang hari ini Cuma sekilas Ya Itu Modul dasarnya Autonomic nervous system Ya Baru Ini satu per satu Satu modul ini bisa Dua tiga hari Dua tiga hari Udah Dua tiga minggu Dengan kan Dua tiga minggu Kadang dua tiga hari aja Itu kalau matanya ada merah-merahnya Itu hilang langsung Tidak lagi lama Ya Tidak lagi lama Ingat tubuh ini Fungkusnya jiwa Jadi kalau dari saya Pelajaran saya Makanya ada modul Inner healing Bahkan saya sendiri Mengalami lepas kacamata Waktu Kem-kem Pelajaran-pelajaran Inner healing Apa itu inner healing Sudah saya jelaskan tadi Ya Dalam berbagai modul Yang inner healing Makanya itu modul juga Inner healing Itu buat Minium Pista Kanker Diabet Buat semuanya Sekali lagi Semuanya satu kesatuan Batu workshop Modul sembilan Anda baru gabung nih Gak apa-apa Inner healing dulu juga gak apa-apa Hatinya dulu diberesin Boleh Yang harus urut itu Sebelum bimbab dua Bimbab satu Itu aja Tapi sebenarnya Sebelum inner healing Ya tadi Yang empat bulu tadi itu Ya Jadi sebelum inner healing Supaya misalnya Mau dikombinasi Antara waktu inner healing Itu nafasnya yang mana Maka Anda masuk modul empat Ya Nanti pas sambil Inner healing Disitu memang ada prakteknya juga Olah nafasnya Dalam video itu Ya Lalu Anda Oh Saya selain matanya bengkak Darah rendah Bisky breathing Oh saya water breathing Itu nanti taunya dari modul empat ini Autonomic nervous system ini Ya Jadi itu nanti Soal yang sakit mata Sakit mata Ya mudah-mudahan Karena saya udah dijuka Di WA beberapa orang ya Pak saya ngikutin langkah Pak Jarod Pak Apa itu Saya udah lepas kacamata Oke keren Gitu ya Ada lagi yang saya glukoma Pak Aduh Saya Kenapa Nggak ketemu Pak Jarod dari dulu Gitu ya Sekarang saya udah Sembuh Ya Saya bisa malah sekarang udah Matanya jelas Jadi Saya juga Kadang-kadang Makin banyak yang cerita sembuh Itu makin kagum-kagum Dengan Tapi juga Saya makin semangat Ngajarin Ya Semangin semangat Ngajarin Wih berguna banget nih Kemarin di Bandung Pak Jarod Saya ini tahun lalu Punya umur biologis 55 Saya ikut pola hidup sehat setahun Pak Sekarang umur biologis saya 45 Pak Saya tambah muda Iya deh ibu Majanya seger begini Umur 55 Kayak umur 45 Gitu Wah saya ikutin Jadi mau panjang umur Modul mana Modul 1 sampai 17 Semuanya modul diikutin Bahkan saya modul 25 Kalau sampai ke makanan